Ya, sekitar beralih ke informasi selanjutnya, penyanyi cantik berusia 30 tahun Lala Carmela kini telah merambat ke dalam dunia akting. Dan kali ini, Lala akan membagi cerita dan juga pengalaman pertamanya bermain dalam sebuah film. Langkah penyanyi cantik Lala Carmela ke dunia hiburan semakin terbuka lebar. Setelah sukses berkarir sebagai seorang penyanyi, kini ia akan meramaikan dunia seni peran untuk yang pertama kalinya, di mana dirinya juga akan menjadi pemeran utama dalam film yang bertajuk Nganes, yang juga dibintangi bersama dengan stand-up komedian dan seorang penulis Ernest Prakasa. Di sini film Nganes itu ceritanya aku jadi, eh, ceritanya aku jadi Meira. Meira itu istrinya Ernest. Dan di sini ceritanya emang karena Ernest kan pencari istri yang pribunik. Nah, aku berperan sebagai cewek itu. Dan di sini juga ceritanya aku nikah meh Ernest yang takut untuk punya anak, karena dia takut anaknya ntar ketemangannya sama Chinese juga, dan takut kan dibully kayak pas dia dibully. Akhirnya itu yang akan menjadi, ya, konflik dalam filmnya. Digelar juga konflik-konflik hidupnya Ernest yang akan dibawa secara, ya, komedical. Ini kan pertama kali pemain film yang harus komedi, tapi ada dramanya juga. Kalau komedinya karena Ernest, ini orangnya juga, ya, komedian, dan tim produksi ini mereka juga orangnya lucu-lucu semua. Jadi buatnya selalu seru gitu kalau misalnya lagi syukurin. Jadi kalau untuk pemancu komedinya itu masih lebih mudah daripada dramanya. Lala juga mengungkapkan bahwa proses syuting yang dia lakukan sangatlah menyenangkan. Banyak hal-hal positif yang ia dapatkan, salah satunya dari lawan mainnya yang juga menjadi sutradara dalam film tersebut. Sebenarnya aku juga baru lho kenal Ernest. Cuman emang pas satu aku casting kan langsung ada Ernest saya sendiri. Terus juga pas satu spending tangan ke dia dan keluarganya di Bali itu menjadi faktor penting. Di situ aku ya banyak bonding dengan Ernest dari istinya, dan di situ akhirnya mulai timbul nyamannya gitu. Juga syutingnya kan hampir setiap hari ketemu. Sebelum syuting juga ada reading-reading juga. Itu jadi proses yang lebih menyenangkan apalagi dengan Ernest. Itu akhirnya membuat aku merasa nyaman dan itu mempermudah proses aku memperkenalkan. Banyak pelajaran yang dapat aku ambil yang bisa aku aplikasiin sendiri juga. Karena melihat Ernest dengan always very comfortable, dan juga semua hal-hal spontan yang dilakukan. Akhirnya itu jadi satu pelajaran baru terutama. Wanita berusia 30 tahun ini memang lebih dikenal sebagai seorang penyanyi. Lalu, apakah dengan keterlibatannya di dalam film, akan membuatnya meninggalkan dunia musik? Dan apa ya alasan yang mendorongnya hingga bersedia bermain film? Musik akan selalu jadi proyek-proyek yang pertama aku. Album ini adalah album, sekarang aku lagi ngejahin album keluarga aku. Tapi memang junior acting tuh selalu ada ya kayak penawaran-penawaran. Dan buat aku, pingin sih aku ngejahin, cuman kayak aku gak mau sebarangan. Untuk proyek ini pas aku lihat dari ceritanya, terus lihat orang-orang aku akan bekerja sama dengan siapa aja di film ini. Akhirnya aku berani ngambil karena menurut aku ya gak ada salahnya untuk eksplor juga hal-hal baru yang mungkin bisa aku lakukan, bisa juga aku tambah untuk pengalaman. Semoga film ini bisa memberi kesan yang baik, karena kayak film ini juga menyentuh hal-hal kayak seperti ya Ernest, pengalaman dia as a Chinese boy gitu, dan dia dibully gitu. Itu kan kayak sesuatu yang komen di sekitar kita gitu. Tapi di baunya, dikemasin secara komedi. Semoga juga dibalik itu pesannya bisa dianggung secara positif. Sukses ya untuk pengalaman barunya Lala Karimela dalam dunia perfilman Tanah Air. Yes, yang pasti didoakan untuk film pertama dari Lala ini. Semoga sukses ke depannya ya. Dan buat Ernest juga, sang sutradara dan juga peran utama yang sampai hari ini masih melakukan proses syuting. Semoga proses syutingnya berjalan lancar. Yang pasti ditunggu filmnya di bios.